Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Yang saya hormati Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Yang saya hormati Kapolri, Jaksa Agung, Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia, Hadirin dan Undangan yang berbahagia. Di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergolak, Alhamdulillah ekonomi kita termasuk yang terbaik. Bahkan Managing Director dari IMF mengatakan bahwa di tengah dunia yang gelap, Indonesia adalah titik terang. Ini adalah kerja keras kita semuanya. Tingkat inflasi masih cukup terkendali di sekitar 5, terakhir saya mendapatkan angka 5,8, di saat rata-rata inflasi dunia di atas 10 persen, dan bahkan ada yang mencapai lebih dari 75 persen. Kinerja ekonomi Indonesia juga cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2022 tumbuh 5,44 persen, dan di kuartal ketiga tumbuh lebih baik, yaitu di angka 5,72 persen. Volumen perdagangan kita juga terus tumbuh hingga mencapai 58 persen. Dan kita mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut. Ini juga sesuatu yang harus kita syukuri. Tetapi, sekali lagi perlu saya ingatkan, kita tetap harus waspada, kita tetap harus hati-hati. Semuanya harus memiliki perasaan yang sama bahwa keadaan sekarang ini, utamanya global, ekonomi global, memang tidak berada pada posisi yang normal. Tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak. Oleh sebab itu, semuanya, kita semuanya harus memiliki sense of crisis. Betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung, semuanya kita harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Oleh karena itu, sekali lagi, strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten dan kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespon tantangan ekonomi global tergambar tadi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan untuk APBN 2023, menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi. Meskipun juga Gubernur, Bupati, Wali Kota di bawah juga melakukan secara real terhadap sumbernya, baik distribusi, baik pasokan yang ada di daerah masing-masing. APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang kerentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural. Untuk itu, APBN 2023 difokuskan pada enam kebijakan. Yang pertama, penguatan kualitas SDM. Sekali lagi, yang pertama, penguatan kualitas SDM. Yang kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Yang keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Yang kelima, revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Yang keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Bapak-Ibu yang saya hormati, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Saya minta pada seluruh Kementerian, Kepala Lembaga, dan juga Pemerintah Daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada. Mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada. Jangan terjebak rutinitas. Serta, ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM. Juga perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri. Untuk Pemerintah Daerah, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali. Ini momok semua negara, inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, APBD, khususnya belanja moda dan belanja sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.